Halo, selamat sore pemirsa. Selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV Newsore selengkapnya. 1,92 juta batang rokok tanpa cukai diamankan tim unit intelijen dan penindakan Bea Cukai Kediri di exit Tolbo Jokerto Jumbang. Dari hasil penyelidikan, rokok itu akan diedarkan di wilayah Jawa Tengah. Atas hal itu, Bea dan Cukai Kediri berhasil mengamankan potensi kerugian negara senilai hampir 1,5 miliar rupiah. Tim unit intelijen dan penindakan Bea dan Cukai Kediri berhasil menggagalkan 1,920,000 batang rokok tanpa cukai yang hendak diedarkan di wilayah Jawa Tengah. Penangkapan itu dilakukan setelah truk Bernopol AE-8596XX pengangkut rokok melintasi wilayah pengawasan KPPBC Tipe Matia Cukai Kediri, tepatnya di exit Tolbo Jokerto Jumbang, km 686, Kabupaten Jumbang. Sunario kepala Bea Cukai Kediri mengatakan rokok polos jenis sigaret keretek mesin bermerek SBR dan RX Pro RISKUNA sebanyak 120 karton dari Jawa Timur itu hendak dikirim menuju Jawa Tengah. Atas penindakan itu Bea Cukai Kediri menetapkan AI sebagai tersangga. Kami mendapatkan informasi ada pengangkutan rokok eleganya. Kemudian dari informasi itu kita dalami kemudian kita lakukan pengejaran. Pengejaran di tol sampai dengan kilometer 686. Di sini kita tegak, kita hentikan, kemudian kita tangkap ya. Setelah itu kami proses lebih lanjut karena ini rokoknya polos ya kan, nggak pakai pita ya kan, apalagi dari aspek pelukan negara cukup besar sehingga langsung dilihatkan ke tahap penyedikan. Kayaknya demikian ya, total pelukan negara sekitar 1,4 miliar. Kalau jumlah yang diamankan? Yang diamankan 1,9 juta batang, cukup besar. Jadi, sampai gitu kami juga menyampaikan bahwa ini bagian dari kami menjaga agar yang legal itu terlindungi. Sunario menambahkan AI disangka melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 10 kali nilai cukai. Sebagai informasi, nilai barang sejumlah 1.920.000 batang dimaksud sebesar kurang lebih 2.188.800.000 rupiah, dengan potensi kerugian negara mencapai kurang lebih 1.483.891.000 rupiah. Dari Kediri, Masyari Almer, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!